Intro Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel program Sadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali world terkutuk game Samurai Warrior 5 Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membantai seluruh klan Takeda ya Pada pertarungan Conquest of Kai Jadi kita sudah memulai dari sini ya Pertama mengalahkan si Motonobu Okabe Dan membuat klan Takeda itu menjadi ketar-ketir ya Dikarenakan seluruh pasukannya itu sudah mulai berkurang Dan beberapa juga sudah mulai defected ke kelompoknya Shinobunaga Dan di pertarungan ini kita sudah berhasil untuk mengalahkan anak dari Shingen Takeda Yaitu Katsuhori Takeda ya Pokoknya disini seluruh klan Takeda sudah musnah Nah sekarang kita akan coba lanjut ke dalam ini kayaknya pertarungan terakhir ya Ini kayaknya ending terus di bagian bawah sini kayaknya adalah true ending ya guys Jadi tinggal 1, 2 Sama ini ya Ini kayaknya baru akan terbuka Kalau kita sudah berhasil untuk menyelesaikan pertarungan Honoji ya Ya tuh ada tulisannya Clear Nobunaga Path The Incident at Honoji And Battle of Mikatagahara Kalau Mikatagahara gue udah selesaikan ya Ya Mikatagahara kan yang disini guys Bentar Ya yang ini ya Battle of Mikatagahara sudah kita selesaikan Jadi ini baru terbuka Kalau kita sudah berhasil untuk mentamatkan game ini guys Dan ini pertama kali kita akan masuk ke map atau stage bintang 8 ya Sebelumnya cuma bintang 7 Jadi sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang lebih susah daripada pertarungan-pertarungan sebelumnya ya So let's go Inilah dia The Incident at Honoji Ya jadi disini setelah Klan Takeda runtuh ya Sekarang Nobunaga mampu secara signifikan Memperluas wilayahnya Jadi Nobunaga sudah hampir Menguasai atau menyatukan Jepang Ya sekarang yang perlu Nobunaga kalahkan Adalah klan Mori Di bagian barat Dan disini Nobunaga mempercayakan bagian timur kepada Iyasu Jadi disini Si Iyasu itu nyerang ke bagian timur Si Hideyoshi yang nyerang ke Mori Dan akhirnya disini Nobunaga kembali ke Kyoto Oke Ya dan disini ternyata kelompoknya Hideyoshi itu kesulitan melawan klan Mori Akhirnya Nobunaga menyuruh Mitsuhide Akechi untuk pergi ya Agar bisa memberikan bantuan Dan Mitsuhide akhirnya menyiapkan pasukannya dan siap untuk bergerak Nah disini kita semua pasti sudah tahu ya Dimana pada saat Nobunaga menyuruh si Mitsuhide untuk membantu Hideyoshi Itu Mitsuhide bukannya pergi ke tempatnya Hideyoshi Melainkan dia malah membawa pasukannya Untuk menyerang si Nobunaga yang berada di Honnoji ya Jadi let's go guys Iya the incident at Honnoji Pertarungan ini bakalan panas banget sih Iya sudah lama tidak bertemu ya Mitsuhide Aku datang untuk balas jendam Iya dikarenakan dia merupakan anaknya Nobu Yuta Aku takut kamu masih belum bisa melakukan hal itu Iya setelah kematian Nobu Yuki Aku bersumpah akan mengakhiri kekacauan ya di dunia ini Dan aku masih belum bisa melakukan hal itu Waduh kenapa tuh Yasuke Ada apa Kon Akechi telah berhianat atau memberontak ya Wah akhirnya datang juga ya Hah Mitsuhide kenapa Cepat pergi Mitsuki Yasuke Yuk kita berangkat Iya ini Mitsuki kalau misalkan gak mau ikut bertarung Gak mau ikut bantuin Nobunaga Lebih baik pergi aja ya Waduh ini dia coy Musuh kita Ada di Honoji Honojinya keren banget anjir Ya ini Honoji paling the best ya Daripada series dari Samurai War 1 sampai Samurai Warrior 4 So far sih Menurut gue Samurai Warrior 4 yang lumayan bagus ya Honojinya Samurai War 2 juga bagus Samurai War 3 paling sampah ya Untuk pertarungan Honoji Ya disini kita cuma bisa Pilih antara si Nobunaga sama Yasuke ya Kita akan bentar Untuk kostumnya gue akan coba cek dulu guys Ya gue kayaknya gak perlu ganti ya Kostum regular yang Nobunaga dewasa ini bener-bener the best banget ya Gue suka Warna hijaunya ini loh Warna hijaunya mantep banget Kita pake Nobunaga dan si Yasuke gak bisa ganti kostum ya Tapi dia levelnya sudah lumayan tinggi guys Sudah level hampir 30 ya Yuk let's go Jadi disini tuh si Mitsuhide pinter banget ya Dia menyerang si Nobunaga pada saat Nobunaga itu Aliansinya atau para bawahannya itu sedang tidak ada di tempat ini Jadi si Hideoshi lagi bertarung melawan si klan Mori Sedangkan Iyasu lagi menyerang ke bagian timur lah ya Lagi memperbesar ulayah mereka Jadi disini tuh cuma ada pasukan kecil di Honoji ya Pasukannya Nobunaga tuh gak terlalu besar Itulah kenapa si Mitsuhide Itu di sejarahnya bisa mengalahkan Nobunaga Karena memang timingnya tuh bener-bener pas ya Pada saat Nobunaga disini tuh Lagi sepi pasukannya Ya untuk weaponnya gue gak perlu ganti ya Gue akan tetap menggunakan Fudoku Niyuki Ini udah mantep Untuk ultimate skill ini merupakan ultimate skill yang gue pake ya Gue gak menggunakan ultimate skill yang basic Terus untuk item masih sama seperti di video sebelumnya Untuk kuda kita akan tetap menggunakan Phantom Grey ya Ini sudah mantep Terus untuk si Yasuke Iya gue masih belum mendapatkan senjata yang ketiga ya Tapi gak apa-apa juga sih Ultimate skill oh iya Ultimate skill gue akan kasih ini Special ultimate skill Biar lebih mantep Terus kita akan kasih pride untuk meningkatkan ini ya Attack guys Biar lebih sakit Terus item juga sama Kuda sudah Phantom Grey Oh wait disini gue bisa tingkatin level gak ya Oh gak bisa Iya ini udah Udah level A Skillnya juga sudah terbuka semua Kecuali disini ya Ini ada beberapa skill yang memang Gue harus meningkatkan levelnya Yasuke Sampai level 30 baru bisa terbuka guys Iya Let's go Disini kita akan melawan kelompok dari si Mitsuhide Akechi Iya Dari kelompoknya Mitsuhide ada si Toshi Mitsusaito juga ya Oh my god Ini akan menjadi pertarungan yang cukup panjang Sepertinya guys Yuk let's go Kita akan masuk ke dalam Incident at Honoji Yuk kita serang Honoji Dan kalahin Nobunaga katanya Oh my god Oh my god Akhirnya kamu kesini ya Jubei Tetapi Nobunaga tidak akan bisa di kalahkan dengan mudah Ayo cepat kalahkan si Pengkhianat itu Mitsuhide Akechi Oke tiba-tiba muncul ada officer yang langsung Menyerang ini ya Honoji ya Jadi disini kita akan bermain defensive dulu Hmm Iya ada para rifleman bentar Yasuke tolong serang di bagian Sini ya Dia nyerang di bagian sebelah kanan Iya ini sesuai dengan apa yang sudah Nobunaga prediksi ya Oh iya aku Yasuke Akan menjaga tuan Nobunaga Bah gila bahkan ada airnya kayak gini guys Ada sungai-sungainya kayak gini ya Bagus banget ini Honojinya Yuk sini ya Masih ada satu lagi Aduh udah mati duluan Gue baru mengeluarin skill Iya nice di bagian sini sudah aman Abis ini kita akan coba ganti ke Yasuke dulu ya Yuk Nobunaga Gue akan biarkan dia untuk stay disini aja Di bagian atas Nunggu sampai pintunya kebuka ya Yuk kemon Yasuke Iya skill barunya Kurang bagus sih sebenarnya Cuman gitu doang Hmm nice Yuk cepat kirim pasukan Sip Ada beberapa shield shoulder ya Atau pasukan yang menggunakan Pertahanan itu Iya jubai Apa yang akan kamu lakukan gitu loh Wanjir Tiba-tiba muncul ada Iga ninja coy Wait Iya api ini Sepertinya bukan ulah dari kelompok Akechi Ada seseorang yang membakar tempat ini Ternyata ada para ninja dari klan Iga Oh disini para ninja Iga dia bilang bahwa Dia pengen bahas jendam atas apa yang sudah Nabunaga lakukan ke desa mereka ya David the spy captain Dikasih waktu cuman Dua menit ya Harus mengalahkan enam spy captain Waduh gue Paling benci nih sama Objektif kayak gini Harus cepet Ya Nabunaga tolong langsung Nyirang ke sini Iya Ganggu passing pertarungan coy Lagi enak-enak Malah disuruh cepet-cepet gini Iya Oh ini adalah ulah dari klan Iga Jadi teratas Sandayu Momochi itu berhianat Sama Nobunaga ya Sialan Yuk sini langsung aja Kita akan pakai musau di atas kuda ya Ini merupakan salah satu serangan yang cukup OP guys Sakit banget ini serangan musau di atas kuda ya Oh ada Nobutada Nobutada bermaksud untuk melindungi ayahnya ya Wah itu adalah anaknya Nobunaga Kalau kita mengalahkan dia itu akan membuat Semangat dari paskan mereka itu menjadi runtuh Waduh ini Berarti memang mirip seperti di Insiden Honoji dari game-game sebelumnya ya Si Nobutada sebagai anaknya Nobunaga itu Jadi target Ya jadi target ya Jadi disini kita harus melindungi Si Nobutada Jangan sampai dia mati ya Iya bentar ini aduh Gue juga harus ngalahin itu ya Ngalahin para spy captain Ya come on Kurang berapa tuh tadi Kurang dua ya Waduh yang satu jauh lagi Sip Satu lagi come on Waktunya tinggal 30 detik lagi Wait belum mati dong dia Kampret Iya sip Kayaknya gue gagal sih ini Yuk come on Langsung aja Please waktunya tinggal 20 detik Apakah gue bisa mengalahkan spy captain itu Ya gak bisa sih kayaknya Nice Huh gila Waktunya tinggal 2 detik lagi loh Huh that was close Ya sip Kita berhasil ya Mengalahkan mereka Gue paling benci sama objektif yang dimana Harus cepet-cepet gitu ya Ya sip disini sudah aman Tolong Nobunaga tetap di bagian atas ya Ini pintu sudah kebuka Jadi tolong Fokus di bagian atas ini Dan kita akan coba lindungi si Nobuta ada ya Terima nih Hmm Yuk sekali lagi Masih belum Iya harus banyak back dodging sih Sekarang soalnya musuhnya udah mulai Pada sakit banget guys Sakit dan pada Ini ya Pada Tebel-tebel semua gitu loh Ya sip Oke satu lagi Come on Ya sip Sepertinya Nobuta ada sudah aman ya Wah kampret Ini muncul nih si Sandai Yomomochi Dia muncul Bermaksud untuk menuju ke tempatnya Nobunaga Iya ini merupakan pertarungan Aku melawan si Michuide Kamu jangan ikut campur loh Sandai Yomomo Wait bentar Tolong kuda Yuk terima ini Hmm Oh shit Toshimitsu juga langsung pada advance Waduh Dikasih waktu lagi ya Dua menit mengalahkan Toshimitsu Saito Hidemitsu sama Sadaoki Nah ini dua orang nih udah Ya ini udah hampir kalah nih Ya sip Tinggal satu lagi Bentar Gue salah pencet Di tempatnya si Yasuke udah aman ya Tolong stay disini dulu Eh bentar Ada satu orang di bagian bawah sini Terima ini Toshimitsu Yuk podang kegelapan Toshimitsu Oke masih belum mati Toshimitsu Masih belum dong Anjir Nice Saif tinggal si Sandai Yu nih Yuk sini Sandai Yu Kamu berani-beraninya berkhianat kepada Tuhan Obunaga Waduh apa nih Ya ada cutscene guys Wah Sandai Yu melawan Obunaga Wah dia seemosi itu dong Oh my god Apa nih Kita belum pernah melihat Sandai Yu Menggunakan senjata ini ya Anjir Dan disini kalau kalian lihat topeng yang digunakan sama si Sandai Yu Momochi Ini mirip banget seperti topengnya si karakter Weiyan pada series Dynasty Warrior Kalau gak salah namanya juga memang itu ya Namanya juga Weiyan Mask ya Atau topeng Weiyan Jadi dia ini pergerakannya menjadi gila seperti si Weiyan ya Ya gue juga lupa namanya Tapi kalau kalian mungkin tahu kalian bisa komen di kolom komentar ya Wah shit gue paling benci nih Dia menggunakan Bunshin Ya kalau Bunshinnya lebih lemah ya Kita harus mengalahkan ada tiga guys Ada tiga Bunshin Iya jadi segala hal-hal yang dimana Para pemberontakan-pemberontakan itu ya Yang sudah kita lihat Ini sebenarnya akarnya tuh dari si Sandai Yu Momochi ini Dia yang bikin ini ya Bikin orang-orang tuh jadi salah paham lah Bikin orang-orang menjadi pada membenci Nobunaga Ini karena si bangsat Sandai Yu ini Jadi kampret sih dia Bikin kekacauan yang sangat besar Karena dia juga ninja ya Dia bisa berubah jadi musuh Bisa berubah jadi temen Jadi agak susah memang untuk Bisa mengetahui ya Sebenarnya dia ini tuh Adalah temen atau musuh ya Iya aku ingin tanya Kenapa kamu melakukan ini Iya jadi disini si Sandai Yu Dia tidak menyukai yang namanya Kelas warrior ya Oh jadi disini Si Sandai Yu tidak ingin melihat Apa suatu masa depan Yang dipimpin sama Nobunaga Karena Nantinya pasti akan Terjadi hal yang sama gitu loh Yaitu Nantinya mungkin Nobunaga akan Membuat Kelas warrior juga Yang dimana kelas warrior tuh Dibenci sama si Sandai Yu Jadi Kelas warrior tuh apa ya Kayak Tingkat lah ya Jadi warrior-warrior tuh Kayak diberikan tingkat gitu guys Ada tingkatnya Dan itu tuh kayak Membuat si Sandai Yu Menjadi Apa ya Para warrior tuh Harus setara katanya Dan disini Kalau misalkan Dunia ini Atau negara ini Dipimpin sama Nobunaga Itu pasti akan ada Sistem kelas juga Kayak gitu ya Gue nangkepnya itu sih Apa yang dikatakan Sama si Sandai Yu Tetapi kalau misalkan Kalian punya Penjelasan yang lebih detail Kalian bisa komen Di kolom komentar ya Mengenai Apa tadi yang Dipikirkan Sama si Sandai Yu Momochi Oke sini Tinggal satu lagi Nice Sip Sudah seribu KO Iya gue cuman bisa Keluar dari bagian atas ya Iya disini Dan Dari tadi gue juga Belum bilang ya Bahwa di tempat ini Dari tadi tuh Darah dari Shinobunaga Sama Yasuke Itu selalu berkurang Guys Dikarenakan disini Kita ada di Tempat yang Kebakaran ya Jadi disini tuh Kita Harus Sebenarnya Harus Sebisa mungkin Itu sambil Ngambil beberapa Health recovery ya Soalnya darah kita Berkurang terus guys Kalau kita berada di Tempat yang Kebakaran Ya Sep Para ninja Iga Sudah pada kabur Bah Makin parah Coy Gila Sampai ada bangunan Ambruk Segala ya Oh Ada rute Yang tertutup guys Iya Ada rute yang Gak bisa kita akses lagi ya Di bagian tengah situ Waduh ini malah Dijadikan sebagai Kesempatan Sama si Ini ya Michi Ride ya Dia langsung muncul Coy Wait bentar Gue pengen ngisi Darahnya si Yasuke Ya Sep Sudah lumayan aman Yuk let's go Sekarang kita akan fokus Ke Michi Ride dulu ya Yuk sini Michi Ride Prima ini Hmm Yek gak kena dong Dia malah terpental coy Iya gue Gue akan tunggu disini aja sih Saya lihat si Michi Ride kayaknya Lagi mau kesini ya Mantep parah sih ini Nobunaga Kombonya tuh Bener-bener Satisfying banget ya Yaelah Michi Ride kelamaan Dia malah bertarung Melawan Para officer yang ada disana Yaudah Gue akan ratakan dulu Yang ada disekitar sini ya Pokoknya semuanya Kita bantai coy Yuk Terima ini Nice So far so good Pintu yang disana masih belum kebuka Berarti kita cuma bisa lewat bagian sini ya Iya ini nih tadi ya Yang ambruk tadi ya Oke ini dia ada Cutscene Ini Mengingatkan gue sama Pertarungannya ada di Samurai War 2 guys Dia pake senjata ininya Riflenya Oke nah Gini kan adil ya Pertarungan pedang Anjir Disini lagi-lagi dia Memperkenalkan diri ya Iya You still declare yourself Jadi ini merupakan Ciri khas dari si Michi Ride ya Sebelum dia bertarung melawan musuh Dia pasti akan Memberitahu namanya dulu Nama aku adalah Michi Ride Akechi Dan aku akan mengalahkanmu Ini merupakan Callback ya Callback dari Pertarungan dimana Pertama kali Michi Ride melawan Nobunaga di part-part awal guys Iya ini gak mungkin pertarungan terakhir sih Ini kayaknya setelah ini Michi Ride bakalan kabur sih Waduh ngapain sih bocil Kesini Iya si Michi Ride Iya si Michi dia Menyuruh si Michi Ride Untuk menghentikan ini ya Iya minggir dari sini Michi Kamu tuh hanya mengganggu aja Portarungan ini tuh gak bisa diselesaikan Dengan cara damai ya Hmm Sini Iya tuh kan betul Gue udah tau gak mungkin Dia akan Muncul disini ini ya Sebagai pertarungan terakhir Jadi dia kabur Waduh Mau ngapain nih Toshimitsu Wah gila Munculnya di beberapa tempat langsung ya They fight Toshimitsu Saito and his allies Oke dia Di bagian bawah situ Dan sekarang Pintu-pintu udah pada kebuka semua ya Nice Jadi disini Yasuke bisa bergerak dengan lebih leluasa Sip Satu mati Let's go Kita akan bermain cepet aja guys Sebelum latinya terjadi Beberapa Ini ya Kondisi-kondisi tertentu Yang dimana Mengharuskan kita untuk cepet Sini Toshimitsu Saito Dia darahnya dua lapis ya Ya cepet ambil alih tempat ini Muncul ada sepir kapten Iya tuh kayaknya sepir kapten tuh Akan jadi ini guys Akan jadi apa Bonus objektif ya Biasanya kayak gitu Bah gila dia langsung Hyper mode ya Langsung relying Defense nya parah banget coy Sumpah Ya tuh kan betul Bonus objektif Kita harus mengalahkan Ada tiga sepir kapten Dikasih waktu Cuman dua menit Oke berarti Si Yasuke tolong Serang kesini Dan gue akan tinggalin Si Toshimitsu Saito dulu Ya sabar ya Toshimitsu Iya Kicho Nobuyuki Aku harap kalian bisa Melihat dunia Yang ada di masa depan ya Tapi sayangnya mereka Sudah berpati coy Bentar gue salah jalan Ya mau ngapain nih Mitsuki Yuk ini ada satu Spear kapten Yuk Yasuke Wah anjir itu Wah gila Tadi darah gue udah Bener bener mau mati guys Untung gue pake ini ya Pake health recover ya Wah gue tadi Nggak ini guys Nggak fokus ngeliat Darahnya si Yasuke Bonus objektif lagi Dan dikasih waktu ya You must defeat the enemy troops With a musou attack Jadi disini Yasuke Harus mengalahkan Seratus orang ya Menggunakan musou attack Tetapi disini Waktunya Cuman Tiga menit guys Waduh gimana nih Bentar Berarti disini Gue akan fokus Pake si ini dulu ya Fokus pake si Yasuke dulu Yuk semuanya pada ngumpul Nice Iya bisa lah ya 100 pasukan doang Yuk dikit lagi Untung pas Iya pas musou gue tuh Sudah full ya Sudah full semua Jadi gue gak perlu Ngisi musou dulu Iya safe Disini mereka ketakutan ya Mengalahkan Atau melawan si irang ini Iya So far disini Semua objektif Sudah berhasil Kita selesaikan ya Wah ada beberapa Temen-temen kita Yang pada mati Tapi itu merupakan Hal yang wajar ya Ya tuh Ada beberapa Yang pada mati Tapi Yaudah lah ya Kita mau ngapain lagi Kita gak mungkin bisa Melindungi semua orang ya Yuk sekarang Yasuke Serang kesini Gue akan fokus Kalahin dia Tuh si Mitsusaito ya Tebel parah sih ini Gue jadi penasaran Darahnya si Mitsude Bakalan Berapa lapis itu Wait bentar Kabur 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 Nice Seep Toshimitsu Saito Kalah Iya waktunya tinggal Tinggal 5 menit lagi ya Wah anjir Gue kayaknya harus cepet-cepet Langsung ke tempatnya Si itu ya Ke tempatnya Michi Dakechi Waktunya tinggal Dikit lagi coy Yuk yaudah Kita akan langsung aja Kesana guys Iya ini nyampe gak nih Lagian pake Ada banyak objektif Segala ya Tadi ya Kampret Yuk langsung aja Kita akan coba naik ya Ini Pertarungan Honoji Yang bener-bener Paling tinggi si Kastilnya ya Kalau di Summer of War 4 Kastilnya datar Iya ini barang kapten Gak perlu kita urusin Waktunya tinggal 4 menit lagi tuh Ini yakin nih Bisa mengalahkan Si Mitsude Cuma dikasih waktu 4 menit Wah gila Darahnya 2 lapis Eh 3 lapis ya Berarti ya Ini dia darahnya Darahnya masih Belum yang terlalu tebal ya Nanti kalau udah tebal Gue akan pake Ini Awakening Iya Sip Yuk Ini dia Darah kedua Wait Gue lupa untuk Aktifin Itu apa ya Aktifin Oke ini dia Sorry Gue nyampe Lupa guys Mencetnya apaan Ya kita serang Serang terus Pake ini ya Elemen api Soalnya elemen apinya Si Nobunagi ini Bener-bener sakit Banget Ya semoga Yasuke gak mati ya Yasuke udah mau mati tuh Yuk Terima ini Mencetnya Wah parah sih Defense nya Ini banget Tebel banget ya Hmm Mempus Yuk sini cepet bangun Waktunya tinggal Tiga menit ya Yuk Satu Dua Tiga Empat Pake kombo yang keempatnya nih guys Nah ini Hmm Itu sakit banget Ya nice Oh ternyata Darahnya cuma dua lapis ya Gue pikir tadi Tiga lapis Oke kita lihat Ending nya seperti apa ya Oh iya Michi deh Gak bisa mengalahkan Nobunaga Wah tetapi Dia mencari Kesempatan ya Pada saat tadi Nobunaga Sedang lengah Akhirnya dia Terkena serangannya Si Michi Dakechi Ya jadi untuk bisa Mengakhiri Segala kekacauan ini Aku harus Mengalahkan sumbernya ya Sumber dari kekacauan ini Adalah Si Nobunaga Iya Ayah Dia masih menganggap Si Nobunaga Sebagai ayah ya Walaupun sebenarnya Dia adalah anaknya Si Nobu Yuki Iya Pimpin negeri ini Menuju ke Era baru Dan disini Oh mirip Sao-sau Anjir Mirip Sao-sau Di game Dinasti World 8 ya Dia berjalan Ke Arah Bangunan Ini akan runtuh Pada saat lagi Itu ya Lagi kebakaran gitu Tetapi kalau di sejarahnya Itu memang Nobunaga juga Bunuh diri Tetapi dengan cara Ini ya Apa itu namanya Sepuku ya Atau menusuk Langsung ke bagian jantung gitu Dikarenakan memang Sudah tidak bisa Apa-apa lagi gitu loh Akhirnya si Michi Menyuruh si Nobunaga Dan juga para bawahannya Untuk Melakukan sepuku Dan setelah itu si Michi Setelah pertarungan ini Dia tuh kabur ya Dia kabur Dikarenakan Kelompok dari si Hideyoshi Dan juga kelompoknya Si Yasu Itu pada mengejar Si Michi Semua Untuk melakukan Balas dendam Atas kematian Nobunaga Dan disitu Si Michi Itu nantinya akan Pergi ke Yamazaki Dan terjadilah nanti Pertarungan Yamazaki ya Nice Dapet S ranking Tadi ada beberapa Objektif yang memang Tidak bisa di trigger ya Kayaknya memang Harus menggunakan Karakter tertentu Atau mungkin Ada beberapa Hal lain ya Yang harus kita lakukan Tadi Nice Dapet Oh Earth checker ya Ini kayaknya gue udah punya Senjatanya si Tadekatsu Dan ini ya Toshimaida Wait Ada senjata baru Ini senjata-senjata yang Lemah Kita akan buang ya Iya Satu lagi Mungkin yang ini Oke Ini dia Endingnya guys Jadi Michi Berhasil Mengalahkan Nobunaga Tapi memang Nobunaga Pengennya Dibunuh Sama Michi Nah ini Iyasu Lagi menyerang Ke barat Hanzo Memberitahu Eh sorry Ke bagian timur ya Iyasu Ke timur Dia Pingsan Anjir Mendengar kabar Nobunaga Mati Wah Ini Hideyoshi Lagi Bertarung Melawan ini ya Clan Mori Dia merasakan Hal yang Tidak enak Nih Itu kalau di Samurai War 4 Lucunya Kanbe Kuroda Mengeluarkan Kata-katanya Agak Sinis Kepada Hideyoshi Pada saat Nobunaga Mati Iya Mau kemana nih Yasuke Jadi petani kah Kok pake Kayak gitu ya Pake topi gitu Kayak petani Oke Sudah Tamat Coy Akhirnya ya Ini merupakan Ending dari Game Samurai War 5 Gue harus Memberikan A plus yang sangat Luar biasa Untuk Siapapun Yang membuat Storynya ya Karena Menurut gue Ini merupakan Story Samurai Warrior Paling the best Dari Semua series Yang ada di Ini ya Yang pernah Dirilis Dari Samurai Warrior 1 Sampai Samurai Warrior 5 Ini merupakan Game Dimana gue Bisa Berkaca-kaca Dalam melihat Kematian Dari Suatu karakter Apalagi di Seris Musou Itu sebenarnya Ada satu ya Game yang cukup Emosional Dari segi Cutscene Dan juga Soundtracknya Yaitu game Dynasty War 7 Itu bener-bener Seperti kita Nonton film Banget Tetapi ini Itu tuh Cerita Nobunaga Dibungkus dengan Bener-bener Mateng banget Apalagi Ada sebuah Plot twist Dimana si Nohime Itu mati Itu bener-bener Gue gak Nyangka Bakalan Secepat itu Nohime Itu mati Dan itu Kayaknya jadi Apa ya Jadi kunci besar Untuk bisa Merubah sifatnya Si Nobunaga Yang tadinya Dia menikah Itu hanya Pernikahan Politik Terus akhirnya Terbentuk Suatu rasa cinta Yang murni Yang bener-bener Suka satu sama lain Antara si Nobunaga Sama si Nohime Dan tiba-tiba Malah Pada saat lagi Cinta-cintanya Malah mati Dan akhirnya Si Nobunaga Yang tadinya Pengen membuat Dunia yang Damai Sama si Nohime Malah Pengen Bener-bener Bas dendam Pengen menghajurkan Segalanya Pokoknya Sifatnya berubah Jadi itu bener-bener The best banget Si siapapun Yang nge-direct story-nya Cutscenenya Bagus Disini memang Kekurangan terbesar Pada game ini Adalah dari segi Mekanik Weaponnya Dikarenakan Weapon Cloning Jadi karakter-karakternya Ada beberapa karakter Atau lebih tepatnya Banyak sekali karakter yang Gak ada ciri khasnya Karena Dari segi Movesetnya Akan sama Contohnya Tadekatsu Sama Toshimaida Nobunaga Sama si Eh sorry Si Mitsukide Sama si Nagamasa Terus Yasuke Sama Mitsuki Itu senjatanya Sama-sama semua Jadi Ada Apa ya Ada kekurangan Yang sangat besar Disitu ya Dan Itu hal yang Gue kurang suka Dari game ini sih Tapi overall Semuanya Dari story Dari soundtrack Dari level Desain Dari desain Karakternya Itu Semuanya The best Banget sih Ya ini Bisa gue skip Aja ya Gue akan skip Apakah masih ada Cutscene lagi Ya sudah Sudah kembali Kembali ke menu Awal ya You can now Play character Oh Play character Voices ya Jadi kita bisa Melihat suara Di biografi Atau di galeri Ya disini ya The armor Appearance Of Sandeyu Momochi Has been Unlocked Oh Jadi disini Sandeyu Bisa Ini guys Bisa ganti Costum ya Dia sekarang Bisa menggunakan Costum Dari itu Yang tadi ya Yang pakai Topeng Guayan itu Oke Dan sekarang My castle Kita sudah Meningkat Menjadi Ranking 3 Ya You can now Upgrade your Building up To level 4 Bentar Ini bisa langsung Di upgrade nih Iya Bisa langsung Di upgrade ya Ke level 4 Tapi Bentar Gue gak akan Upgrade sekarang ya Jadi stable Terus shop Blacksmith Semuanya Bisa kita Maksimalkan Ke level Yang keempat ya Atau level Terakhir lah Ini nanti aja Guys Soalnya disini Ini merupakan Bangunan terakhir ya Level 4 tuh Sudah Yang terakhir Jadi Semua fitur Yang ada pada Dojo Blacksmith Shop sama stable Itu nantinya Akan terbuka Semua Iya Dan disini Terbuka Ada yang namanya Reverie Chapter ya Ya When you meet Certain condition You will become Able to Play Reverie Chapter Jadi ini Seperti Cerita ini ya Cerita tambahan gitu Kayak DLC gitu guys Ya in Reverie Chapter You can enjoy Fantastical Fictional Story Jadi ini Hanyalah Cerita fiksi ya Tetapi Ini menarik ya Kalau gak salah Disini ada cerita Dimana pada saat Si Mitsuhide Itu berlatih Sama Kenshin Wesugi Terus ada cerita Pada saat si Nobunaga Menikah sama Si Nohime Dan lain-lain Eh sorry Bukan Nobunaga Yang menikah Iyasu Pada saat Iyasu menikah Sama Sena Itu juga ada Ceritanya di Reverie Chapter Ini ya Ini mungkin Akan gue mainkan Nanti ya Untuk Reverie Chapter Cuman dikit ya Cuman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Iya dan disini Di chapter kelima Kita sudah Unlock ini ya Pertarungan terakhir Yaitu The Nobuyasu Affair Dimana disini Sudah pernah Dispoiler pada Pertarungan ini ya Pertarungan di Awal chapter 6 Dimana ternyata Senanya mati Pertarungan ini ya Jadi di next video Kita akan masuk Ke Sini dulu Ke The Nobuyasu Affair Baru setelah itu Kita akan Melanjutkan ke Takamatsu Dimana disini Kalau gak salah Ya Ditulisannya Hideyoshi Akan melawan Clan Mori Dan sepertinya Ini antara Kita bertarung Melawan Si Mitsuhide Pada pertarungan Yamazaki Atau melawan Siapa Gue gak tau ya Oh iya Jangan-jangan Melawan Sandai Yumomochi ya Ya disini Untuk membuka Tempat ini Kita harus Menyelesaikan Nobuyasu Affair Jadi harus Menyelesaikan Yang ini dulu Oke lah Jadi itulah dia guys Untuk Ending ya Ini merupakan Normal ending Pada game ini Dimana si Nobunaga mati Terus Mitsuhide Dia melarikan diri Menuju ke Yamazaki Jadi itulah dia guys Ini bener-bener The best Banget ya Jadi tinggal Tiga video lagi Yaitu Nobuyasu Affair Takamatsu Castile Dan Pertarungan terakhir Disini Ya jadi mungkin Cukup sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian Semua sudah nonton Dan sampai bertemu Di video Berikutnya Good way guys